Pemirsa keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang mengabulkan patah susia Capres-Cawapres ini mendapat perhatian dari sejumlah guru besar ahli hukum tata negara. Putusan itu dianggap beraroma nepotisme karena Anwar Usman merupakan ipar Presiden Joko Widodo. Salah satu dari 16 guru besar yang melaporkan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman ke Mahkamah Kehormatan MK menyatakan putusan MK yang mengabulkan batas usia minimal Capres-Cawapres melanggar etik karena Anwar Usman ada hubungan keluarga dengan Putra Surung Presiden Joko Widodo, Kibran Rakabun Miraka. Menurut Ferry, putusan MK itu beraroma nepotisme. Langkah-langkah ini menurut saya tidak sehat dan tentu saja mengganggu demokrasi dan paling penting Anwar telah melanggar ketentuan di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang MK di mana dia diwajibkan untuk mengundurkan diri jika terkait dengan keluarganya. Bahkan kalau dilihat Undang-Undang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka telah terjadi nepotisme dan berdasarkan pasal 22 Undang-Undang tersebut ini terkategorikan sebagai pidana yang otomatis itu juga melanggar etik. Sementara itu, peneliti Pusat Studi Konstitusi atau Pusako, Beni Kurnia Ilahi berharap Majelis Kehormatan MK bisa memutus jugaan pelanggaran etik Anwar Usman dengan adil. Lantaran menurut Beni, Anwar Usman dianggap secara serampangan mengubah batas usia minimal Capres-Jawa Pres dengan menambahkan klausul pernah menjabat sebagai kepala daerah. Tentu saja berseberangan dengan prinsip nemo judec ins causa sua yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menangani perkara bila terdapat hubungan pertalian antara hakim yang menangani perkara tersebut. Yang kedua, posisi hakim MK terkait dengan putusan usia calon presiden dan wakil presiden tersebut sebetulnya belum selesai. Karena ada komposisi secara concurring opinion dan juga dissenting opinion yang kemudian masih dipertanyakan akhir dari putusan tersebut. Sehingga ini merupakan suatu hal yang perlu kemudian ditinjau ulang selaku Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman untuk melakukan evaluasi terhadap putusan yang belum final tersebut. Putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia Capres-Jawa Pres juga mendapat penolakan dari sejumlah pihak. Mereka menggelap aksi turun ke jalan untuk penolak putusan MK tersebut yang dianggap memberikan karpet merah untuk Gibran Raka Bumi Raka maju di Pilpres 2024. Tim Liputan AY News melaporkan.